Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran IPA berikut ini Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem perkembang biakan tumbuhan dan hewan Yang merupakan pembelajaran IPA kelas 9 semester 1 Anak-anakku pada bagian yang pertama kita akan belajar tentang perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan angiospermai Perkembang biakan vegetatif merupakan perkembang biakan yang tanpa melibatkan sel gamet atau sel kelamin Perkembang biakan vegetatif ada dua yaitu perkembang biakan vegetatif alami dan perkembang biakan vegetatif buatan Perkembang biakan vegetatif alami pada angiospermai meliputi 1. Rhizoma Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak 2. Stolon Terdapat pada tanaman stroberi, pegagan, dan rumput 3. Umbi lapis Terdapat pada tanaman bawang merah dan bawang putih Yang keempat, umbi batang terdapat pada tanaman kentang dan ubi jalar Dan kelima, kuncup adventif daun yang terdapat pada tanaman cocor bebek Perkembang biakan vegetatif buatan pada angiospermai dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu 1. Mencangkok Yang dapat dilakukan pada tanaman mangga, rambutan, dan jeruk 2. Merunduk Yang dapat dilakukan pada bunga alamanda 3. Stek Yang dapat dilakukan pada tanaman tebu, bambu, ketila pohon, dan seruni 4. Menyambung atau mengenten Dapat dilakukan pada tanaman durian, rambutan, dan jambu Dan yang kelima, menempel atau okulasi dapat dilakukan pada tanaman durian, rambutan, dan jambu Anak-anakku Kita memasuki bagian perkembang biakan generatif pada tumbuhan angiospermai Pada gambar tersebut Ada beberapa bagian bunga yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah benang sari Yang merupakan alat perkembang biakan jantan pada tanaman Yang kedua putik Yang merupakan alat perkembang biakan betina pada tanaman Lalu mahkota Yang berfungsi untuk menarik serangga Lalu kelopak Yang berfungsi untuk melindungi mahkota Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik Penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya dibagi menjadi lima Yaitu Anemogami 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 adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin Yang mempunyai jiri-jiri sebagai berikut 1. Bunga yang berukuran kecil 2. Jumlah bunga yang banyak dan ringan 3. Tidak menghasilkan nektar 4. Tidak menghasilkan bau Contohnya terdapat pada tanaman padi Entomogami Entomogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga Yang jiri-jirinya sebagai berikut 1. Warnanya menarik dan cerah 2. Menghasilkan nektar 3. Serbuk sari lengket Sehingga mudah melekat pada kaki serangga Contohnya Bunga matahari Yang penyerbukannya dibantu oleh lebah Ornitogami Adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung Yang jiri-jirinya 1. Ukuran bunganya besar 2. Berwarna merah cerah 3. Tidak berbau 4. Menghasilkan nektar dalam jumlah banyak Contohnya Bunga cangkring atau dadap Yang penyerbukannya dibantu burung kolibri Iropterogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh kelawar Yang jiri-jirinya 1. Menghasilkan nektar 2. Warnanya menarik 3. Menghasilkan bau 4. Mekar pada malam hari Contohnya pada tanaman kaktus Antropogami adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu manusia Yang jirinya Bunga berumah dua Dan serbuk sari sulit bertemu dengan putih Contohnya Pada Bunga anggrek Panili Dan salat Berdasarkan asal serbuk sarinya Penyerbukan dapat dibedakan menjadi empat Yang pertama Penyerbukan sendiri Atau autogami Yaitu Jika serbuk sari yang menempel pada bintik berasal dari bunga itu sendiri Dua Penyerbukan tetangga Atau Gei tonogami Yaitu Jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga Tiga Penyerbukan silang Atau Alogami Atau juga Senogami Yaitu Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga tumbuhan lain dan bunga asal polen masih tergolong jenis yang sama Yang keempat Penyerbukan bastar atau hibridogami Yaitu Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda Cara penyebaran biji pada tumbuhan dibagi menjadi empat Yaitu Satu Anemokori Yaitu Proses penyebaran biji dengan bantuan angin Contohnya Pada bunga dandelion Dua Hidrokori Yaitu Proses penyebaran biji dengan bantuan air Contohnya Pada pohon kelapa dan bako Yang ketiga Zokori Yaitu Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan Yang keempat Antropokori Yaitu Proses penyebaran biji dengan bantuan manusia Contohnya Pada tanaman padi dan jagung Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan dibagi menjadi empat Yaitu Entomokori Yaitu penyebaran biji dengan perantara serangga Contohnya Terdapat pada tembakau dan wijen Dua Kiropterokori Yaitu Penyebaran biji dengan perantara kelelawar Contohnya Pada tanaman jamu biji dan pepaya Yang ketiga Ornitokori Yaitu Penyebaran biji dengan perantara burung Contohnya Pada pohon beringin dan penalu Yang keempat Mamakori Yaitu Penyebaran biji dengan perantara mamalia Contohnya Luak yang membantu proses penyebaran biji kopi Turmansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami istirahat Sedangkan Perkecambahan adalah Masa di mana Biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru Pada gambar tersebut disajikan tentang Perkembangan hidup tumbuhan angiospermai Pada tumbuhan angiospermai terdapat benang sari dan putik Perkembangan biarkan pada tumbuhan angiospermai terjadi pembuahan ganda Hal ini karena Pada Pembuahan tumbuhan Pembuahan tumbuhan angiospermai terjadi dua kali pembuahan Pembuahan yang pertama yaitu Sperma yang membuai sel telur sehingga terbentuk sigot Sedangkan pembuahan yang kedua yaitu sel sperma Yang membuahi inti kandung lembaga sekunder Sehingga menghasilkan endosperm Anak-anakku Pada gambar selanjutnya disajikan Perkembangan hidup tumbuhan angiospermai Pada tumbuhan ginospermai terdapat strobilus jantan dan strobilus betina Pada gambar tampak Setelah spermatozoid membuahi sel telur Maka akan terbentuk sigot Lalu sigot tumbuh menjadi embryo Embryo Tumbuh menjadi biji Lalu biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan ginospermai Pada bagian yang selanjutnya Yaitu gambar tentang Perkembangan biakan tumbuhan paku Spora akan dapat tumbuh menjadi protalium Yang dapat menghasilkan anteridium dan arkegonium Anteridium akan menghasilkan sperma Sedangkan arkegonium akan menghasilkan ovum Dimana setelah sperma berhasil membuahi ovum Maka akan terbentuk sigot Sigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku Pada tumbuhan paku terdapat sporangium yang mampu menghasilkan spora Selanjutnya adalah Perkembangan biakan tumbuhan lumut Spora akan tumbuh menjadi protonema Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut Dimana tumbuhan lumut terdapat anteridium dan arkegonium Anteridium menghasilkan sperma Dan arkegonium menghasilkan ovum Setelah sperma membuahi ovum akan terbentuk sigot Sigot akan tumbuh menjadi sporagonium Lalu sporangium yang mampu menghasilkan spora Anak-anakku Teknologi perkembangan biakan tumbuhan Meliputi Satu Hidroponik Vertikultur Dan kultur jaringan tumbuhan Hidroponik merupakan Cara penanaman tumbuhan Dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral Dalam air tanpa menggunakan tanah Vertikultur Yaitu Metode budidaya tanaman Dengan cara Membuat instalasi secara bertingkat Untuk meningkatkan jumlah tanaman Kultur jaringan tumbuhan Yaitu Metode perbanyakan tumbuhan Dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman Seperti Sel Jaringan Atau Organ Sampailah kita pada Perkembangan biakan aseksual pada hewan Perkembangan aseksual pada hewan Meliputi Membentuk tunas Fragmentasi Dan Partenogenesis Hewan Yang mampu melakukan perkembangan biakan Dengan membentuk tunas Terdapat pada Ubur-ubur Hidra Obelia Dan Aurelia Pada gambar tampak Tunas hidra Yang lepas dari induknya Akan dapat tumbuh menjadi individu baru Fragmentasi Fragmentasi terdapat pada planaria Pada gambar tampak Planaria Dapat membelah Atau terpotong Sehingga Belahan Atau potongan tersebut Dapat tumbuh menjadi individu baru Pada lebah Pada lebah Ofum yang dibuai akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah petina Sedangkan yang tidak dibuai akan tumbuh menjadi lebah jantan Lebah petina bersifat steril Dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah Lebah jantan bersifat vertil Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan Untuk membuai sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah petina dan lebah jantan Fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara Yang pertama Fertilisasi internal Terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma Terjadi di dalam tumbuh induk petina Contohnya Fertilisasi pada ayam, sapi, dan buaya Yang kedua Fertilisasi eksternal Terjadi apabila Proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel telur Sperma Terjadi di luar tubuh induk petina Contohnya Pada Fertilisasi ikan Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embryonya Hewan yang berkembang biak secara seksual Dibagi menjadi tiga Yang pertama Vivipar Atau melahirkan Hewan ini Memiliki embryo yang berkembang di dalam rahim induk petinanya Dan akan dilahirkan pada saat umurnya telah tercukupi Contohnya Pada kucing, kerbo, sapi, dan ikan paus Ovivipar Ovivipar Atau bertelur Hewan ini Embryonya berkembang di dalam telur Telur heroan ini Akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk petinya Contohnya Pada ayam, katak, dan ikan mujahir Sedangkan yang ketiga Yaitu Ovivipar Atau bertelur dan melahirkan Embryo hewan ini berkembang di dalam telur Telur tetap berada di dalam tubuh induk petina Setelah umur embryo cukup untuk dilahirkan Telur akan menetas di dalam tubuh induk Dan kemudian anak dilahirkan Contohnya Pada, kadal, dan ular Perkembangan hewan ada dua Yang pertama Perkembangan langsung Selama berkembang Hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran Sehingga menjadi lebih besar Sedangkan yang kedua Metamorfosis Hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda Dengan hewan dewasa Selanjutnya Hewan muda tersebut berkembang melalui tahap tertentu Sehingga Memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa Metamorfosis dibagi menjadi dua Yaitu Metamorfosis tidak sempurna Dan Metamorfosis sempurna Contoh hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna Yaitu Kutu Belalang Dan kecoa Pada ketiga hewan ini Urutan metamorfosisnya sama Yaitu Telur Nimfa Lalu imago Atau dewasa Sedangkan Metamorfosis sempurna Contohnya terjadi pada Kubu-kubu Lalat Nyamuk Tatak Dan Ubur-ubur Pada Kupu-kupu Lalat Dan nyamuk Urutan metamorfosisnya Sama Yaitu Telur Larva Pupa Lalu Dewasa Atau Imago Namun Berbeda pada Metamorfosis sempurna pada katak Yang meliputi Telur Kecebong Katak muda Lalu Katak Dewasa Berbeda pula Pada Perkembangan hidup Ubur-ubur Pada Ubur-ubur Ini Dapat Berkembang Biar Secara Seksual Dan Aseksual Ubur-ubur Seringkali Dijumpai Dalam Bentuk Medusa Dan Berada Pada Tahap Seksual Yaitu Dapat Menghasilkan Sel Kelamin Sel Kelamin Dilepaskan Ke air Dan Dapat Mengalami Fertilisasi Sigot Akan Berkembang Menjadi Larva Jika Berada Pada Tempat Yang Sesuai Larva Akan Tumbuh Menjadi Polip Yang Disebut Skivistoma Saat Dalam Tahap Polip Ubur-ubur Dapat Berkembang Lihat Secara Aseksual Melalui Pembentukan Tunas Polip Akan Berkembang Dan Menghasilkan Strobila Strobila Akan Terlepas Dari Induknya Dan Berkembang Menjadi Medusa Kecil Yang Disebut Evira Evira Selanjutnya Tumbuh Menjadi Medusa Dewasa Inseminasi Buatan Adalah Teknologi Perkembang Biakan Pada Hewan Yang Dilakukan Dengan Cara Memasukkan Sperma Yang Telah Dipegukan Dengan Menggunakan Alat Seperti Jarum Suntik Adapun Manfaat Inseminasi Buatan Itu Yang Pertama Adalah Efisiensi Waktu Yang Kedua Efisiensi Biaya Dan Yang Ketiga Perbaikan Kualitas Anakan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya